Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Bapihi nasta'in wa'ala muridun yawatin wa'ala hawla wa'ala bu'wata illa billah illa alih alim Allahumma sallallahu ala siddhina muhammad Allahumma sallallahu alaihi wa sallim Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sihat selalu ya Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang doa dan amalan Bagaimana sih caranya agar bisa mudah diterima Dalam sebuah pekerjaan Karena sebagaimana yang kita tahu ya Persaingan dalam dunia kerja itu sangatlah sulit Sangatlah banyak Banyak orang yang mencari kerja Tetapi lapangan pekerjaan itu tidak terlalu banyak Maka hal ini pun bisa menyulitkan kita Bisa menyulitkan sahabat untuk mencari kerja Nah mungkin para sahabat sudah berusaha untuk mencoba mencari kerja Berusaha untuk melamar kesana kemari Akan tetapi sahabat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diinginkan Pekerjaan yang diharapkan Juga gaji yang diharapkan Untuk mengatasi hal ini tentu saja kita harus mengoreksi diri Apakah kita itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan di tempat kerja Apakah kita itu memiliki skill dan kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut Dan faktor-faktor lainnya Selain itu kita bisa mengamalkan beberapa doa Dimana dengan doa ini kita berharap supaya kita dimudahkan dalam mencari kerja Karena kita sebagai umat Islam itu harus yakin Bahwasannya Allah SWT berfirman Bahwasannya Allah SWT itu sangatlah dekat kepada para hambanya Dan Allah akan mengabulkan doa setiap hamba Apabila hamba itu mau berdoa kepadanya Maka jika kita mendapatkan beragam kesulitan hidup Maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berdoa Nah doa itu yang terpenting Salah satu faktor yang terpenting untuk bisa dikabulkan adalah Kita harus yakin Kita harus percaya bahwasannya Allah itu mendengarkan doa kita Bahwasannya Allah itu dekat Dan dengan doa itu kita akan dikabulkan doanya Ini adalah hal yang penting ya Dan terutama dalam berusaha Dalam hal apapun Kita harusnya tidak lepas dari doa Karena apa dengan doa itu kita senantiasa bergantung kepada Allah Karena Allah lah satu-satunya zat Yang bisa membantu segala masalah yang melanda para hambanya Dengan demikian jika kita bisa berdoa dengan khusyuk Dengan berdoa secara yakin Maka insya Allah segala hal yang kita inginkan dalam dunia ini Itu pasti bisa mudah kita dapatkan Bisa mudah kita lewati hal-hal yang sulit kita lewati tersebut Salah satunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan ini Doa pertama yang bisa kita amalkan secara rutin Supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan secara mudah adalah Bismillahirrahmanirrahim Terjemahannya adalah Di dalam bua ini kita bisa melihat Artinya adalah Berilah untukku pekerjaan yang baik Dan kemudian disitu ada Jadikanlah aku puas menerima apapun yang engkau karuniakan kepadaku Di dalam doa ini ada dua kalimat penting ini Bahwasannya Semoga Allah SWT memberikan kita pekerjaan yang baik Juga Allah SWT memperluas hati kita Supaya kita bisa menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita Karena dengan kona'ah Dengan menerima itulah Itu adalah hal utama Hal yang pertama Dimana selanjutnya Allah akan membukakan rezekinya secara lebih luas Karena apa? Dengan kita merasa kona'ah Kita merasa cukup Dengan merasa cukup itu pun rezeki kita bisa bertambah berkah Nah amalkanlah doa ini secara rutin Setelah selesai sholat farduh Sholat lima waktu Dan terutama pada sepertiga malam terakhir Pada saat selesai sholat Pada saat selesai sholat tahajud dan sholat hajat Karena pada waktu itu termasuk waktu yang paling mustajabah Amalkanlah doa ini sebanyak mungkin secara rutin Dan yakinlah bahwasannya Allah dalam waktu dekat Akan membukakan kita pekerjaan Sehingga kita bisa menerimanya Dan mendapatkan gaji Mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita harapkan Insya Allah kita harus yakin Amin Ya Rabbal Anamin Dan tentu saja jangan lupa untuk melaksanakan adab-adab dalam berdoa Misalkan kita harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu Kemudian kita membaca sholat kepada Rasulullah Sholat Allah Para sahabat pun juga bisa mengamalkan doa berikut Doa yang kedua Para sahabat bisa memilih doa yang pertama atau doa yang kedua ini Pilihlah doa kemudian amalkanlah doa itu dengan khusyuk Karena doa apapun itu pasti bisa digabungkan oleh Allah SWT Bergantung pada kehusyukan kita dan kemantapan hati kita Doa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim Pintu-pintu berkah Pintu-pintu nikmat Pintu-pintu kekuatan Pintu-pintu kesehatan Pintu-pintu keselamatan Dan pintu-pintu sorga Ya Allah Ya Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini Dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal padanya Tidak ada daya serta kekuatan Melainkan hanya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Bacalah doa ini secara rutin Sebagaimana yang pertama tadi Setelah selesai sholat fardu Sebanyak mungkin Juga terutama yang terbaik adalah Pada saat sepertiga malam terakhir Setelah selesai sholat hajat dan selesai sholat hajud Berdoalah memohon kepada Allah Dengan mengangkat kedua tangan Berdoalah secara khusyuk Dan pasti dalam waktu dekat Yakinlah bahwasannya pekerjaan yang kita harapkan Gaji yang kita harapkan Persegi yang kita harapkan Itu pasti datang kepada kita Ingat harus yakin kepada Allah Bahwasannya apa yang kita ucapkan itu didengar Allah Dan pasti dikabulkan oleh Allah Karena Allah telah berjanji Allah tidak akan menyelesihi janji tersebut Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Dan semoga saya doakan juga Apa yang sahabat inginkan mengenai pekerjaan itu Bisa sahabat kedapatkan Dalam waktu yang singkat Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!